teman-teman ini bodi yang sudah saya cetak kemarin ya bodi RC ketamarannya ini akan saya beri mesin ini akan saya beri mesin RC teman-teman bodi sudah saya pasang water inlet ya dari sini water inlet tuh ya kita mengandalkan air masuk dari rudder ini ya ini dia seperti ini kita pasang nanti teman-teman ini di dalamnya teman-teman ya sudah saya pasang ini saya menggunakan kawah apa pipa tembaga AC yang ukur 6 mili kemudian saya bor dengan posisi miring dan saya tutup menggunakan bahan dasar erosil erosil ini bisa juga menjadi bahan dempul ya teman-teman seperti ini kemudian untuk bodi dalam kita beri serafoam ya komini manfaatnya kalau memang jadi terjadi trouble kemudian bocor dia tidak tenggelam ya teman-teman dia akan mengambang seperti ini teman-teman ya kita sekat di sini nanti kita akan tutup jadi dia disini ada vakum ada ruangan udara yang bisa membantu dia mengambang kalau terjadi kebocoran ya teman-teman ya baterai sudah saya pasang ini ya dua buah kanan dan kiri ini semua tinggal saya memasang ini teman-teman water outletnya ya teman-teman ya yo ikut terus ya teman-teman kita akan memasang water outlet ini sendiri kita ukur di lubang posisi ini ya dari batas bodi ini kebawah ini satu senti teman-teman di bor menggunakan bor 6 mili ya karena nih lubangnya 6 mili dan dia sudah ada sil ya ada karet o-ring yang bisa menahan biar air tidak masuk teman-temannya ini kita pasang di sini pas kemudian ini ada murnya kita kencangkan saja setelah kencang kita bantu mengencangkannya dengan ada kuncinya dia bisa menggunakan kunci L teman-teman ya kemudian ini kita pasang katuk ini belum saya tutup ya teman-teman karena masih dalam proses dalamnya supaya mudah ya setelah ini selesai semua baru kita tutup nanti teman-teman ini ya nemu lubangnya disini teman-teman nanti kita ini akan kita bagi yang satu untuk ISC yang satu untuk motor ya teman-teman motor sudah saya pasang nih pendinginnya jadi waktu kita bermain dia tidak panas teman-teman karena ada sirkulasi air di dalam ISC dengan motor ya semoga deh awet selang ini yang kita pergunakan adalah selang silikon ya bukan selang biasa atau selang akuarium itu tidak bisa ya teman-teman karena takut dia akan tertekuk saluran air tidak lancar nantinya ini jenisnya ini yang lembut ya yang warna putih dan ini yang agak keras warna biru jadi sebelum kita tutup ini cup betul-betul kita pastikan dulu ini semua sudah terpasang dengan baik ya karena kalau ini sudah ditutup kita akan sulit untuk mengoreksi yang didalam kalau ada kerusakan seperti ini disini kalau ada kesalahan kita sulit mengoreksi teman-teman ini adalah cara menempelkan bodi bawah dengan cup atas ya itu kita lengketkan kemudian kita press bertahap ya dari belakang dulu ini kan ada sela-sela ini ini saya beri bahan perkatnya ini adalah itu ya jelkut ya teman-teman ini bahan jelkutnya ya saya sudah adon seperti ini ini tinggal kita berikan katalis saja disini katalisnya kita butuh agak banyak karena biar agak cepat ya jadi ini sehingga ini paling lima tetes saya kasih ini nah udah ya kita aduk yang rata teman-teman sudah rata ya teman-teman kalau saya proses seperti ini bertahap ya untuk memegang ini saya tidak menggunakan ranggung press jadi saya menggunakan lakban saja setelah dikencangkan saya lakban dan di posisi yang tidak ada lakbannya ini kita masukkan erosin seperti ini teman-teman sambil di tekan-tekan biar dia masuk kedalamnya teman-teman ya di sini saya menggunakan ranggung press ya untuk menjepit depan teman-teman ya ini sudah saya beri bahan jelkutnya ya tinggal tunggu bodi yang mengeras dan kering teman-teman sebelum diproses seperti ini untuk bodi bagian bawah kan hasil dari cetakan menggunakan molding mungkin ada sisa-sisa bahan daripada mirror press atau anti lengketnya itu mohon di amplas dulu ya sebelum kita beri dempul ini jadi di amplas di agak kasar jadi dempul nanti dia akan mengikat dan mengeras menjadi satu ya dan tidak mudah lepas ini hasil yang saya rekatkan kemarin ya kap atas dengan bodi bawah dengan bahan menggunakan bahan dasar jelkut saja cukup menempel ya teman-teman ya dan sudah saya amplas kemudian sudah saya epoxy tinggal dicat bagi teman-teman yang mengikuti dari awal mungkin bisa ya sudah seperti ini Nah kalau untuk warna sendiri silakan teman-teman memilih kesukaannya warnanya ya teman-teman sudah selesai secet ya teman-teman sudah saya set kembali ini ya sudah selesai secet cat sudah mengering ini mesin sudah saya pasang kembali ini baterai sudah saya pasang disini kita tinggal mencoba ya mencoba water coolingnya nih berfungsi atau tidak ya nanti kita akan coba dibakar teman-teman ya berfungsi dengan baik ya teman-teman nih pendinginnya tuh ya dan tidak ada kebocoran di dalam kita akan coba mesinnya ya kita tes teman-teman hidupkan di depan remote teman-teman ini bentuknya ya yang sudah jadi sudah kita tutup ini dalamnya sudah komplit semua ya teman-teman kita coba lihat ya dia ada tombol kuningan ini disini kita disini angkat untuk memulai bermain ini sih ya ya ini ada connect store xt60 ini kita sambungkan saja ke baterai langsung dari SC nah kemudian ada tombol on off ya kita hidupkan remote kita hidupkan juga selesai sudah connect ya teman-teman ya pasang tidak susah kok masangnya gampang tutup kalau kita mau bermain di laut atau di air ya ini kita kita kasih lakban teman-temannya kita tutupin ini biar tidak masuk air nanti kalau kita main dia dia hanya masuk air dari sela-sela ini saja hanya jadi kita harus menggunakan lakban ya teman-teman ya kita coba ya Hai diaktif bagus kemudian kita coba throttle ya gas maju ya bagus mundurnya ya teman-temannya ini tidak boleh terlalu lama kita main di darat ya karena dia akan panas oke teman-teman kita akan coba bermain di laut ya nanti saksikan di video selanjutnya ya terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini dari pertama hingga akhir ya dan terima kasih untuk dukungannya selamat menikmati